Kala pun memberitahu adik-adiknya kenapa dan bagaimana dirinya membawa peluru tersebut Kala menambahkan bahwa data akan bertindak gila dengan menerima tembakan tersebut Jika dirinya tidak ikut campur Kala juga mengatakan bahwa jika orang lain yang berada di posisi data tadi Maka dirinya akan membiarkan orang tersebut Kisler ternyata diam-diam mendengar pembicaraan Kala Dan adik-adiknya Kisler terkejut bukan main Kisler sebenarnya sudah berpikir bahwa Kala sudah melakukan satu kebaikan dengan mengambil tembakan tadi Tetapi ternyata itu bagian dari rencana Kala Kisler beranjak pergi dan berpikir bagaimana Kala bisa membuat hidup Naku bagai di neraka dengan rencana bodohnya Aayu tengah merawat luka di tangan Naku Kisler tiba di pintu kamar Nakusa dan melihat Aayu tengah merawat Naku Nakusa sendiri merasa sedih karena sudah memberikan rasa sakit kepada Data Sahib dan Kala Naku pun menangis dan Kisler merasa begitu buruk Aayu menenangkan Nakusa dan berkata bahwa dirinya selalu bersamanya Kisler kemudian melangkah masuk dan memberitahu Aayu bahwa Naku adalah orang yang tepat untuk data Aayu terkejut dengan ucapan Kisler Kisler menambahkan bahwa dewa akan selalu bersamamu Naku Nakusa kemudian bertanya apa yang harus dilakukannya Kisler mendengarkannya lalu mengambil senjata dan meletakkan di tangan Nakusa Kisler berkata Kau hanya punya dua pilihan Pertama lenyapkan dirimu sendiri dan pilihan kedua adalah kumpulkan keberanian dan hadapi rintangan Pilihan ada padamu Nakusa Nakusa pun terlihat terinspirasi dengan ucapan Kisler Kisler kembali menasehatinya agar Naku kembali bersemangat untuk menghadapi semuanya Data beristirahat di sofa Naku berjalan menghampiri data sambil membawa kotak obat dan mengingat ucapan Kisler Nakusa mulai mengambil nafas dan hendak membersihkan luka data Saat Naku menyentuh luka data, data bergerak dan menetap Nakusa dengan amarah Data menarik tangannya, Nakusa melihatnya dan berkata bahwa dia bisa memberi hukuman padanya Tapi jangan menghukum diri sendiri Nakusa menarik tangan data lagi dan kali ini data membiarkannya Nakusa mulai mencoba membersihkannya Tapi data tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada Naku agar segera pergi Nakusa dengan tak berdaya berjalan pergi Tapi data menghentikannya dan bertanya berapa lama dia akan menghentikan aktingnya Nakusa menjawab Aku telah bermandikan banyak dosa Tapi ada satu perbuatan yang telah kulakukan dan membuatku bangga Itulah cintaku Data pun memandangnya dengan emosi Data kebar di dalam rumahnya dan mulai minum sambil mengingat ucap Nakusa Baji kemudian datang dan memberi tahu data bahwa Ana sangat berbahaya dan Ana kembali dengan rencana besar untuk menjebak data Baji berkata sudah mencoba mencari tahu keberadaan Ana tetapi tidak ditemukannya Data menetap dengan marah dan menghancurkan gelasnya Baji pun terkejut melihatnya Data kemudian terus menegur dan menyalahkan Baji Baji rawahnya dia mendengarkannya Data menambahkan bahwa dia hanya boleh kembali kepadanya setelah menemukan tempat persembunyian Ana Data lalu berjalan pergi dengan emosi Baji pun merasa sedih Sahib datang dan Baji memberitahukan padanya bahwa tidak ada lagi data yang dulu Paginya Baji rawah mendatangi pengawal dan menyuruh mereka menemukan Ana Mereka memberitahu Baji bahwa data pergi ke Hidrabat Mereka juga mengatakan pada Baji bahwa data memintanya untuk tidak memberitahu siapapun Baji menyuruh mereka bersiap untuk perjalanan ke Hidrabat Tapi mereka mengingatkan bahwa data melarang mengikutinya Baji bertanya apakah mereka tahu kemana tempat yang dikunjungi data Mereka mengetahui tapi bersikeras tidak memberitahu Baji karena data melarangnya Baji melihat ternyata sahib memperhatikannya dengan diam-diam Baji berusaha mengatakan sesuatu kepada sahib tapi lidahnya keluh Sahib merasa sedih dan berkata bahwa data sudah bersikap aneh dan sekarang pergi tanpa memberitahu siapapun Baji mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa para pengawal pasti akan menjaga data di Hidrabat Kala beristirahat di kamarnya Kala berpikir bahwa karena nakulah dirinya terpaksa menerima tembakan peluru untuk pertama kalinya di dalam hidupnya Sahib lalu mendatangi Kala dan memberitahu bahwa data ke Hidrabat untuk mencari keberadaan Ana Kala pun memberitahu sahib bahwa semua itu karena nakulah Aayi muncul dengan membawa teh dan mencuri mendengar pembicaraan mereka dengan diam-diam Kala pun memberi usulan bahwa hanya ada satu jalan dari permasalahan ini yakni melempar nakulah keluar rumah sebelum data kembali Kala membuat sahib emosional Sahib setuju dengan usul Kala dan berkata bahwa dirinya ingin putranya kembali dan akan melakukan apa saja untuk membawanya kembali Aayi mendengarkan ini dan menjadi cemas Aayi langsung berjalan menuju kuil di dalam rumah dan mengingat ejekan lila mengenai warna kulit nakusa Aayi kemudian berdoa dan kembali teringat ucapan nakusa Rencana kala serta ucapan sahib Aayi pun menangis Aayi berkata bahwa akan membebaskan nakusa dari bab bebannya dan tidak akan membiarkan kehidupan naku hancur Serta tidak ingin memisahkan naku dengan suaminya Aayi ke kamar data di mana naku sedang membereskan kamar tidurnya Aayi mulai membersihkan riasan hitam naku tapi nakusa menghentikannya dan bertanya Aayi berkata ingin menunjukkan wajah asli nakusa kepada semua orang Tetapi naku menolak dan berkata kalau mereka mengetahui wajah aslinya maka mereka akan semakin membuat hidupnya bagai di neraka Nakusa berkata ingin menenangkan hati data dengan warnanya saat ini Kala memegang amplop dan memberitahu adiknya bahwa amplop ini berisi tiket untuk naku dan keluarganya Karena dirinya ingin mereka meninggalkan rumah ini selamanya Aayi menjelaskan kepada nakusa bahwa jika data mengetahui wajah aslinya maka data akan mengelupakan segalanya Aayi kembali menghapus riasan wajah naku tapi naku menghentikannya dan berkata bahwa data lebih melihat hati seseorang daripada wajahnya Aayi tetap bersikeras menghapus riasan naku dan naku berkata bahwa dirinya akan menunjukkan wajah aslinya setelah membuktikan jika dirinya tidak bersalah Tiba-tiba Kala dan adik-adiknya muncul sebelum naku sempat berbalik memandang mereka Naku lebih dulu mengoleskan kembali warna hitam pada wajahnya Kemudian Kala memberitahu naku dan Aayi untuk berkemas-kemas dan meninggalkan rumah Sudarsan tengah berbicara dengan serius di telepon dimana Kisor juga sedang melakukan pemujaan di dekat kuil Setji muncul dengan bermain bola dan menabrak Sudarsan hingga membuat ponselnya terjatuh Sudarsan pun menarpan Setji Tapi Kisor kemudian menyelamatkan Setji Sudarsan bertanya pada Kisor mengapa dia membela para pelayan Kisor pun menjawab bahwa mereka juga manusia sama seperti kita Seluruh keluarga berkumpul Kala menarik naku dengan tangannya dan mendorongnya hingga naku terjatuh ke lantai Kala menyuruh naku dan keluarganya pergi kemudian Kala menyuruh para pengawal melempar mereka semua keluar Para pengawal berjalan menuju naku tapi naku menghentikannya dan berkata Bahwa dirinya adalah istri data dan tidak ada seorang pun yang bisa melemparnya keluar dari rumah ini Naku berkata bahwa hanya data yang berhak mengusirnya Kala mengambil senjata pengawal dan menedongkannya kepada naku syah Naku tidak takut lantas Kisor menghentikan Kala dan memberitahu bahwa data sudah berpesan untuk membiarkan naku tinggal di sini Akhirnya Kala pun menyerah dengan idenya Baji muncul dan membuat semuanya menjadi tegang Sahib bertanya apa yang terjadi Baji menjawab bahwa helokopter yang membawa data terjatuh di hutan saat dia menuju hidrabat Semua orang terkenar mendengar ucapan Baji Kala bertanya kepada Baji omong kosong apa yang sedang dikatakannya Baji menegaskan bahwa ini bukan omong kosong tetapi kenyataan Semua orang menakis dan naku bertanya mengapa mereka menangis Naku syah berkata kepada Baji bahwa selama jasad data belum ditemukan maka tidak akan ada terjadi kepada data Semua orang menyadari kebenaran ucapan naku dan menarik napas lega Naku menghampiri sahib dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa data tidak akan meninggal sebelum melenyapkan musuh-musuhnya Sahib memandang naku dengan penuh harapan Naku syah menambahkan bahwa data tidak akan meninggal karena telah bersumpah untuk menghukumnya Dan hukuman data untuknya belum lengkap Data menyuruh naku tutup mulut lalu menyuruh Baji mencari data ke seluruh wilayah hutan Baji dan anak buahnya bergerak mencari data dengan menjelajahi hutan Beberapa polisi juga mulai mencarinya Naku syah sendiri masih duduk di depan pintu karena syok Naku selalu masuk ke dalam rumah sembari mengingat kenangannya bersama data Naku syah pergi ke kuil dan berdoa Baji menemukan jasad dan mencoba melihatnya Baji merasa lega karena jasad itu bukanlah data Baji merasa tidak nyaman dan berbalik pergi Tiba-tiba jasad tadi bangun Yang ternyata seorang manusia yang masih hidup Baji memegang senjatanya dan bertanya kepada lelaki itu apa yang dilakukannya Lelaki tadi memberi kode dengan pandangan matanya Pada Baji dan saat Baji berbalik Baji terkejut melihat siapa yang datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!